Informasi pertama Saudara Komisi Pemilihan Umum menunjuk Komisioner KPU Muhammad Afifudin sebagai pelaksana tugas Ketua KPU, Usai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP memberhentikan Hashim Asyari sebagai Ketua KPU. Keputusan ini diambil setelah Komisioner KPU menggelar rapat pleno tertutup di gedung KPU Pusat. Afifudin ditunjuk sebagai PLT Ketua KPU sampai dipilihnya Ketua KPU Definitif. Afifudin pastikan pemberhentian Hashim Asyari dari jabatannya tidak akan mengganggu tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024. Sebelumnya Saudara Hashim Asyari diberhentikan sebagai Ketua sekaligus Komisioner KPU karena terbukti melakukan tindak susila kepada seorang anggota PPLN wilayah Eropa. Innalillahi wa innaillahi roji'un dan bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman anggota KPU tadi secara bulat, secara sepakat memberikan mandat kepercayaan ke saya untuk menjadi pelaksana tugas. Kita akan menghadapi Pilkada Serentak 2024 sehingga yang kita lakukan adalah kita ingin memastikan bahwa tidak ada tahapan apapun yang terganggu. Muhammad Afifudin biasa di Sapa Afif lahir di Sidoarjo, Jawa Timur pada 1 Februari 1980. Lulus dari Uwin Sharif Hidayatullah pada tahun 2004, Afif kemudian mengabdi di pusat pengembangan sumber daya manusia membidangi isu Islam dan demokrasi. Afif kemudian bergulat dalam aktivitas kepemiluan mulai dari menjadi relawan pemantau di TPS. Pada pemilu 99 sampai menjadi Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat atau JPPR periode 2013 hingga 2015. Dan pada tahun 2017, Afif terpilih sebagai anggota bawaslu RI membidangi divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga. Kemudian di masa purna tugas di bawaslu, Afif juga menjalankan tugas sebagai anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP Ex Officio perwakilan dari unsur bawaslu pada tahun 2020 hingga 2022. Dan Afif pun selanjutnya terpilih menjadi anggota KPURI periode 2022 hingga 2027 sebagai ketua divisi hukum dan pengawasan serta wakil ketua divisi data dan informasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.